NSHBA Season 274, Mahkota Berdaulat Di depan Heaven Stage Long Aotian ke-9, Long Chen tidak berani sedikitpun ceroboh. Cincin Divine dan Six Star Battle Armor muncul. Ledakan. Akibatnya, Long Chen dan Long Aotian sama-sama terlempar ke belakang. Itu hanya pukulan menyelidik, tetapi itu menyebabkan gunung tulang runtuh. Kamu telah maju ke Heaven Stage ke-7. Tampaknya Anda telah berkultivasi dengan hidup Anda di telepon. Betapa menyesalnya bahwa tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan lebih dari karakter sampingan. Petik 2. Long Aotian mencibir. Tepat pada saat itu, sebuah mahkota yang tidak jelas muncul di kepalanya. Ketika mahkota itu terwujud, perasaan seluruh dunia berubah. Aura Long Aotian naik beberapa kali, dan tekanan Sovereign muncul. Apakah kamu melihat ini? Saya telah memadatkan mahkota Sovereign, tanda menjadi Sovereign. Meskipun belum lengkap, sudah cukup bagi saya untuk memerintah langit dan bumi. Adapun kamu, kamu adalah semut yang merangkak di bawah kakiku. Petik 2. Long Aotian berjalan di udara, setiap langkah menyebabkan kekosongan bergemuruh. Selain itu, bunga grendau muncul, mengikuti di belakangnya. Dia seperti penguasa dunia ini. Long Chen dengan dingin berkata, Jadi bagaimana jika Anda telah memadatkan mahkota Sovereign? Itu masih belum cukup di depanku. Apalagi bentuk embryonik ini, bahkan jika Anda benar-benar seorang penguasa, Anda masih akan menjadi seekor anjing di depan saya. Petik 2. Penindasan berdaulat. Long Aotian berteriak dengan marah, membanting tangannya ke bawah. Retakan muncul di kehampaan. Retakan itu memiliki kekuatan hukum Tau Surgawi, yang kemudian membekukan ruang di sekitar Long Chen. Long Aotian menggunakan kekuatan seluruh dunia untuk menekan Long Chen. Saat dia menggunakan kekuatan ini, ruang mulai terlipat dengan sendirinya, menumpuk berulang kali. Konsep ruang dan waktu terdistorsi. Sebaliknya, kekacauan memerintah. Saat Long Chen terperangkap dalam arus ruang waktu yang kacau, tombak Long Aotian menusup perutnya. Dia membenci Long Chen, sampai-sampai dia tidak ingin yang terakhir mati begitu cepat. Dia ingin melumpuhkan basis kultifasi Long Chen terlebih dahulu. Dalam domain Sovereign ini, Long Chen seperti seorang tahanan yang terperangkap di penjara. Dia telah kehilangan hubungannya dengan kekuatan dunia luar. Bagi Empyrean manapun, ini adalah penindasan mutlak tanpa cara untuk melarikan diri. Namun, itu tidak berlaku untuk Long Chen. Setelah mencapai Heaven Stage ke-7, sumber kekuatannya bukanlah dunia luar tetapi 108 ribu bintangnya. Ledakan. Dengan raungan gemuruh, Long Chen menghancurkan domain Sovereign Long Aotian. Evil Moon meretas tombaknya seperti sambaran petir hitam. Apa? Bahkan kekuatan penguasa tidak dapat mengikatnya. Bagaimana mungkin? Ye Ming, Singa berkepala sembilan, Raja Iblis-Iblis Darah, dan Aldeville Heaven Walker tercengang. Mereka berempat telah mencapai puncak Heaven Stage ke-9, setelah memadatkan mahkota Sovereign Embryonic. Itu berarti bahwa mereka juga telah memadatkan kekuatan seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa penindasan Sovereign mereka adalah lawan yang tak tertandingi untuk teknik dan bentuk kehidupan apapun. Mereka telah mengujinya sendiri. Selain melawan para ahli yang mulia yang memiliki perlawanan tertentu, mereka yang berada di Heaven Stage ke-9 dan di bawahnya hanya bisa dengan patuh ditekan. Namun, itu sebenarnya tidak efektif melawan Long Chen, yang mengejutkan mereka. Dia praktis adalah monster, tidak ada cara untuk menilai dia dengan akal sehat. Ledakan Saat Evil Moon menebas tombak naga, lengan Long Chen bergetar. Long Aotian saat ini memiliki mahkota Sovereign dan dukungan dari energi dan hukum seluruh dunia, sehingga kekuatannya telah melampaui tingkat yang dapat dipahami oleh orang normal. Adapun Long Aotian, dia hampir batuk darah. Dia hampir tidak bisa menahan tombaknya. Dia terkejut bahwa dia tidak bisa menekan Long Chen. Sementara lengan kanan Long Chen bergetar, tangan kirinya tidak terhalang oleh apapun. Itu berayun keluar, dan tanda kilat muncul di telapak tangannya begitu dia mengenai wajah Long Aotian. Itu adalah kekuatan Leilinger. Akibatnya, wajah Long Aotian meledak, dan dia membalas di antara keluarga dewa. Terkejut, keluarga dewa mengulurkan tangan untuk menangkap Long Aotian. Membagi surga sembilan. Tepat pada saat itu, Long Chen menebas Evil Moon. Sisiknya menjadi setengah hitam dan blutkinya melonjak. Pedangnya seperti sungai bintang yang menebas. Taring bulan sabit dilepaskan dari Evil Moon, terbang menuju Long Aotian. Akibatnya, semua ahli keluarga divine yang tertangkap di garisnya dimusnahkan. Blokir. Ratusan ahli di tingkat yang mulia dari keluarga dewa menyerang. Sinar cahaya surgawi terbang keluar. Ledakan. Saat sinar cahaya surgawi itu meledak bersama dengan gambar pedang, semua yang mulia ini batuk darah, ngeri. Bahkan kekuatan gabungan mereka masih mengakibatkan mereka terluka. Membagi surga sembilan. Mereka baru saja menerima serangan Long Chen ketika pedang penghancur surga lainnya menebas ke arah Long Aotian. Seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai Long Aotian mati. Praktis tidak ada jeda di antara kedua serangan itu. Long Aotian masih dalam masa pemulihan. Jika bukan karena ahli keluarga dewa yang membantunya menerima serangan pertama, dia pasti sudah mati. Para ahli keluarga dewa sekarang terluka dan dipaksa mundur, tidak dapat membantunya menerima serangan kedua. Oleh karena itu, dengan raungan marah, Long Aotian memblokir dengan tombaknya. Ledakan. Long Aotian batuk darah, jatuh kembali. Kekuatan Long Chen berasal dari 108 ribu bintangnya dan karenanya berisi 108 ribu perangkat hukum yang berbeda. Karena itu, Long Aotian untuk sementara tidak dapat pulih dengan energi surgawi daunnya. Bahkan mahkota Soverein tidak dapat menekan kekuatan Long Chen. Membagi surga sembilan. Tepat pada saat ini, pukulan ketiga Long Chen jatuh, mengejutkan semua orang. Mereka sangat menyadari seplit the heavens dari Long Chen. Dia telah menggunakannya terakhir kali. Tapi saat itu, setiap penggunaan telah membuatnya lelah. Kali ini, Long Chen telah melepaskannya tiga kali tanpa jeda, Long Aotian yang memukau. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menerima serangan seperti itu. Dia masih tidak seimbang dan cedera dari yang terakhir. Namun, pukulan Long Chen ini tidak mengandung kekuatan penguncian. Tanpa memikirkannya, Long Aotian menghindar ke samping. Pakar keluarga Divine juga menghindar hampir secara naluriah. Saat pukulan mengejutkan ini melewati mereka semua, hukum langit dan bumi terbelak olehnya. Sebuah lubang raksasa sekarang muncul di kandang mereka yang sempurna. Tidak baik. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Namun, sudah terlambat. Long Chen telah bergegas keluar dari celah yang diciptakan oleh bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Ledakan Tepat saat dia lolos dari pengepungan mereka, sebuah tangan emas jatuh dari langit, menghantam tubuh Long Chen. Akibatnya, dia batuk setegup darah dan dipaksa mundur. Selusin tetua muncul di kehampaan. Salah satu dari mereka memandang Long Chen dengan ekspresi rumit. Menyerah saja. Anda tidak bisa melarikan diri. Selama Anda meninggalkan kebencian Anda, pintu keluarga surgawi akan dibuka untuk Anda. Petik 2 Lord Shane, bagaimana itu bisa diterima? Long Chen harus mati. Raung Long Aotian Bab 2732 ditangkap. Para tetua itu tidak hanya milik satu kekuatan. Beberapa dari mereka berasal dari ras darah, ras binatang iblis, ras abadi, dan ras iblis. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Namun, di antara mereka ada ahli yang lebih menakutkan yang samar-samar memiliki aura penguasa. Pakar dengan aura Soverein itu adalah monster tua dari ras unding, orang yang telah bertarung tiga hari tiga malam melawan Soverein siang. Namun, pemimpin mereka bukanlah salah satu dari mereka. Sebaliknya, itu adalah Lord Shane keluarga surgawi. Begitu dia muncul, hati Long Chen menjadi dingin. Seorang Shane adalah eksistensi yang berdiri di hampir puncak dunia saat ini. Selama lebih dari sepuluh dari mereka muncul sekarang, bahkan Long Chen merasa putus asa. Untuk menangkapnya, dapat dikatakan bahwa berbagai kekuatan telah mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Perangkap mereka praktis mulus, tak terhindarkan. Lord Shane dari keluarga Divine bahkan tidak melirik Long Aotian ketika yang terakhir meraung dengan marah. Sebaliknya, dia menatap Long Chen. Long Chen, kamu adalah seorang jenius yang luar biasa seperti ayahmu. Aku tidak tahan melihatmu mati di sini. Jika Anda bersumpah untuk menyerahkan semua rahasia Anda, saya bisa membuka jaring ini. Setelah kesengsaraan ini selesai, saya akan mengirim Anda ke pesawat yang lebih tinggi. Petik 2 Long Chen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya dan dengan dingin menatap Lord Shane. Jangan berpura-pura begitu palsu. Saya mengakui bahwa saya telah dikalahkan kali ini. Dari matamu, aku bisa melihat apa yang kamu pikirkan. Anda telah mengambil hal yang paling berharga dari saya terakhir kali, dan sekarang Anda ingin mengambil lebih banyak. Kirimkan saya ke pesawat yang lebih tinggi setelah kesengsaraan ini berakhir. Apakah menurut Anda itu mungkin? Ketika Long Aotian menjadi penguasa sejati, apakah Anda akan memiliki kekuatan untuk membuat janji seperti itu? Jangan terus berakting. Anda sama dengan Long Aotian. Apakah Anda pikir saya bodoh untuk jatuh untuk tindakan ini? Anda ingin rahasia saya? Teruslah bermimpi. Mungkin kamu bisa mengambil nyawaku, tapi kamu tidak akan bisa mengambil apa yang benar-benar kamu inginkan. Long Chen tahu bahwa dia ditangkap. Setelah jatuh ke tangan mereka, dia pasti akan menghadapi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Yang tersisa hanyalah satu upaya putus asa terakhir. Menghadapi kematiannya yang akan datang, Long Chen tidak merasa takut, hanya menyerah. Dia menyesal tidak sepenuhnya mempercayai rasa bahaya dari seni tubuh Hegemon Bintang 9. Jika dia memikirkannya lebih jauh, mungkin dia akan bisa memecahkan jebakan ini. Memikirkan malapetaka dari benua surga bela diri dan semua orang yang akan mati, dia tahu dia harus bertahan hidup. Kepalanya bekerja dengan cepat saat dia menatap dingin ke arah Lord Chen. Lord Chen menggelengkan kepalanya. Masalah yang melibatkan ayahmu saat itu adalah sesuatu yang sangat aku sesali. Itu adalah sebuah kesalahan. Bagaimana saya bisa membiarkan kesalahan ini terjadi lagi? Berjanjilah untuk menyerahkan rahasiamu, dan aku akan meminta semua orang di dalam keluarga dewa bersumpah untuk tidak mempersulitmu. Bagaimana dengan saudara-saudaraku, istri-istriku? Tanya Long Chen. Lord Chen menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa menjamin hidupmu. Adapun orang lain, mereka semua adalah bagian dalam kesengsaraan. Tidak ada yang bisa mengubah nasib mereka. Ledakan. Tiba-tiba, ruang di depan Long Chen meledak, dan dia menembak kembali seperti bintang jatuh, memasuki kerumunan sekali lagi. Dia benar-benar melemparkan dirinya ke jaring mereka. Ekspresi Lord Sein berubah. Dengan memasuki kerumunan, mereka tidak bisa menyerangnya dengan kekuatan penuh mereka, atau itu akan mempengaruhi sekutu mereka juga. Hentikan dia. Target Long Chen adalah Long Aotian. Long Aotian sangat marah. Dia tidak bodoh. Dia melihat bahwa Long Chen ingin menyanderanya. Tak tertahankan. Long Aotian meraung dengan marah. Dia tidak mungkin mundur saat ini. Seorang penguasa harus mempertahankan hati Dao yang tak terkalahkan. Tidak mungkin dia bisa menjadi penguasa penuh tanpa itu. Ledakan. Namun, hasilnya adalah luka-lukanya belum sembuh, dan dia tidak dapat memblokir satu pukulan pun dari Long Chen. Dia dikirim terbang. Saat gemuruh terdengar, tombak petir terbang keluar dari tangan kanan Long Chen. Baru sekarang Long Aotian menyadari bahwa Long Chen tidak menggunakan dia sebagai sandera. Dia mencoba menyeret Long Aotian bersamanya. Petir surgawi bergemuruh. Tombak ini berisi semua kekuatan leilinger, dan kekuatan penghancurnya menerbangkan hukum langit dan bumi. Bahkan mahkota penguasa Long Aotian lenyap. Sembilan naga dalam manifestasi Long Aotian menjadi redup, yang menunjukkan bahwa kekuatan manifestasinya telah disegel. Dengan kata lain, jika serangan ini membunuhnya, tidak akan ada pengganti. Dia akan benar-benar mati. Leilinger telah menyerap kilat surgawi dari lima penguasa. Hukum apa yang mungkin bisa membatasinya? Kekuatannya bahkan menyebabkan ekspresi Lord Chen berubah. Singa berkepala sembilan, Raja Iblis-Iblis Darah, Ye Ming, dan Aldeville Heavenwalker mampu membantu. Jika mereka berempat bergabung, mereka seharusnya bisa menerima serangan ini. Namun, mereka berempat hanya berdiri di sana, tampaknya menunggu Long Chen untuk membunuh Long Aotian terlebih dahulu. Bahkan ada kegembiraan di mata mereka. Tiba-tiba, sebuah liontin giok bersinar di dada Long Aotian. Setelah itu, sebuah tangan terulur. Itu adalah tangan yang sama yang telah memukul Long Chen. Itu adalah dewa suci. Long Aotian telah menggunakan kekuatan liontin batu giok agar Lord Shane muncul di hadapannya. Itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh pengaruh Leilinger. Tombak petir langsung menembus tangan Lord Shane, terus menyerang dadanya. Ledakan, pakaian di dada Lord Shane terbelah, memperlihatkan dada kurus yang kurus. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di kulitnya. Kulitnya tampak seperti terbuat dari emas, tetapi sekarang ada lubang besar di dadanya. Lord Shane melihat ke bawah ke lubang dan retakan di dadanya. Bahkan tubuh suci emas keluarga surgawi dihancurkan olehmu. Anda layak disebut Putra Long Santian. Jika Anda telah mencapai heaven stage ke-9, serangan ini mungkin telah merenggut nyawa saya. Sayangnya, ini adalah takdirmu. Para orang suci lainnya juga menyerang pada saat ini, dan sinar cahaya surgawi menyelimuti Long Chen. Long Chen mengeluarkan raungan yang mengguncang surga saat dia melawan balik penindasan selusin orang suci. Kulitnya terkoyak, dan darah langsung mewarnainya menjadi merah. Monster tua dari ras undiing menyipitkan matanya. Dia perlahan mengangkat tongkatnya, dan enam sinar cahaya aneh keluar dari rongga mata tiga tengkorak di tongkatnya. Bang! Tiba-tiba, Lord Shane muncul di depan Long Chen, dan dengan telapak tangan di kepalanya, membuatnya pingsan. Dia melemparkan Long Chen ke para ahli keluarga surgawi. Dia kemudian menoleh ke sesepuh ras undiing. Apa? Apakah Anda mencoba memperbaiki Long Chen menjadi boneka untuk menggantikan Yeming? Monster tua itu diam-diam menurunkan tongkatnya dan dengan acuh tak acuh berkata, Kamu salah paham. Saya hanya berpikir untuk membantu Anda menekan Long Chen. Petik 2. Long Chen ditangkap. Setelah itu, para ahli keluarga dewa mengikatnya dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan lebih dari seratus formasi perangkap. Bahkan Lord Shane tidak akan dapat melarikan diri jika terikat oleh banyak formasi ini. Bisa dilihat betapa berhati-hatinya mereka ketika datang ke Long Chen. Tunggu, di mana pedang Long Chen? Tiba-tiba, sebuah tangisan terdengar. Baru saja, semua fokus mereka adalah menekan Long Chen. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Evil Moon telah menghilang di beberapa titik. Bab 2733 Rahasia Sitar Laut Selatan Ledakan Sebuah ledakan datang dari Tunggu Pil, mengejutkan Mengki dan yang lainnya. The Demon Moon Furnace sebenarnya telah menyebabkan Pil meledak. Apa yang terjadi? Tanya Mengki, melihat tiruan Long Chen. Ling Er juga terkejut. Fluktuasi spiritual datang dari Evil Moon Senior, mengganggu ku. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Klon Long Chen memiliki Evil Moon mengendalikan roh, sementara Ling Er dan Heaven Flipping Cell mengendalikan ki dan esensi. Ketika Long Chen pergi dan membawa Evil Moon, Evil Moon telah meninggalkan sebagian jiwanya untuk mempertahankan klon. Saat ini, kekosongan terbelah. Evil Moon muncul dan bergabung ke dalam klon. Itu tidak baik, Long Chen telah jatuh ke dalam jebakan. Apa? Dalam kegelapan tanpa akhir, hawa dingin menyerang tubuh Ziyan. Ini adalah penjara. Tawa setan yang menyeramkan dan menusuk telinga sesekali terdengar di sini, seolah-olah roh-roh yang marah sedang meratap. Suara itu memiliki efek yang kuat pada jiwa. Itu bisa menyerang lautan pikiran seseorang dan menarik mereka ke dalam ilusi. Itu bahkan bisa digunakan untuk menumbuhkan iblis hati. Sebagai pembudidaya musik, Ziyan bahkan lebih sensitif terhadap serangan semacam itu. Dia merasakan sepuluh kali rasa sakit yang orang lain rasakan. Namun, apakah itu rasa sakit dari tubuh fisik atau siksaan jiwanya, dia tidak peduli tentang semua itu. Hanya satu hal yang menggerogoti hatinya seperti ular berbisa. Long Chen, aku menyakitimu. Dalam kegelapan, suara seram master musik terdengar di benaknya bersamaan dengan ekspresinya yang kejam. Dia merasakan kebencian. Dia telah menjadi bidak catur yang digunakan untuk menyakiti Long Chen. Karena mereka tidak dapat secara langsung menargetkan Long Chen, mereka menggunakan kepercayaannya dan Long Chen padanya. Dia berharap dia sudah mati sekarang. Dengan Long Chen di tangan mereka, dia pasti mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kebencian, kebencian, kengganan, niat membunuh. Musik iblis yang menerpanya dari segala arah jelas-jelas berusaha untuk memelihara iblis hati di dalam dirinya, secara bertahap menghapus keinginannya dan mengubahnya menjadi boneka. Yang perlu dia lakukan adalah menenangkan dirinya sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk melawan invasi iblis hati. Namun, setiap kali dia memikirkan Long Chen, emosi negatif itu melonjak dalam dirinya. Di depannya terbentang sitar laut selatan. Sayangnya, itu sudah dibawah kendali orang lain. Itu seperti batang kayu yang tak bernyawa. Senior, apakah kamu juga mengalami hal seperti ini? Apakah saya benar-benar akan menjadi boneka mereka? Akankah tanganku sendiri membantai kehidupan benua surga bela diri? Akankah saya membunuh saudara perempuan saya dan saudara laki-laki berdarah panas Long Chen? Xi Yan bergumam pada dirinya sendiri. Air mata sekali lagi muncul di matanya. Dia merasa seperti dia telah jatuh ke dalam neraka tanpa dasar, tidak berdaya untuk melawan. Formasi dan rantai membuatnya bahkan tidak bisa bunuh diri. Sekarang apakah kamu tahu sisi jahat kemanusiaan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Xi Yan. Xi Yan terkejut tapi gembira. Senior, apakah itu kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Suara itu milik sitar laut selatan. Tapi itu tidak mungkin. Master musik telah menggunakan jiwa sitar untuk mendapatkan kendali penuh atas sitar laut selatan. Apa yang ada di hadapannya seharusnya tidak lebih dari sekam kosong. Sekam ini untuknya ketika dia menjadi bingung. Dia kemudian akan memainkan lagu pembantaian, menjadi tidak lebih dari sebuah alat. Oleh karena itu, agar sitar laut selatan dapat berbicara dengannya, dia akhirnya merasakan secerca harapan dalam kegelapan tanpa akhir ini. Tentu saja ini aku, jawab pertanyaan saya dari 20 tahun yang lalu lagi. Ketika Anda bertemu orang jahat, apa yang harus Anda lakukan? Xi Yan merasa seolah-olah dia telah kembali ke 20 tahun yang lalu. Ketika dia masih seorang gadis, sitar laut selatan telah menanyakan pertanyaan ini padanya. Jawabannya adalah bahwa dia akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan, membawa mereka ke jalan yang benar. Sekarang setelah sitar laut selatan membawanya kembali, dia merasa bahwa jawaban ini menggelikan. Bunuh. Bunuh mereka semua. Niat membunuh berkecamuk di mata Xi Yan. Dia mengingat wajah palsu master musik dan ekspresi seniornya. Pada saat ini, niat membunuhnya meledak seperti gunung berapi. Pada saat itu, Xi Yan mulai berubah. Wajahnya menjadi lebih dingin, lebih keras. Jika Longchen hadir, dia pasti akan menganggapnya mirip dengan penguasa Han Wei. Bagus. Saat ini Anda akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya. Saya adalah sitar pembantaian. Musik pembantaian hanya bisa dimainkan oleh mereka yang bisa membunuh dengan tegas. Dalam pertempuran era abadi itu, tuanku mengkhianatiku, hampir menyebabkan kehancuran Belwastelen Timur. Sejak saat itu, saya membawa aib yang tidak bisa dihapus. Sejak saat itu, saya berhenti percaya pada kebaikan. Saya hanya percaya pada pembunuhan. Tuan terakhir saya adalah Han Wei, dan Anda akan menjadi penguasa Han Wei berikutnya. Ayo, bergabunglah denganku. Kami akan membunuh sampai dunia terbalik, kata sitar laut selatan. Sebuah sitar kuno muncul di dalam lautan pikiran Xi Yan. Ini adalah jiwa sitar, dan sepenuhnya bergabung dengan Xi Yan. Namun, jiwa sitar ini tidak terlalu kuat. Sebelum Xi Yan bisa berbicara, sitar laut selatan menjelaskan. Jiwa utama saya masih di bawah kendali mereka. Tapi selama Anda melakukan apa yang saya ajarkan, bertingkah seperti Anda telah menjadi boneka yang bingung, kami akan merebut kembali jiwa utama itu ketika mereka mencoba mengendalikan Anda. Selanjutnya, setelah Anda menjadi boneka, mereka pasti akan mencurahkan sumber daya mereka kepada Anda untuk mengubah Anda menjadi mesin pembunuh terkuat. Meskipun menjadi penguasa tidak mungkin, Anda akan menjadi kaisar. Kemudian kami akan membunuh mereka sampai darah mereka berubah menjadi sungai. Xi Yan mengangguk. Dalam kegelapan, tekat yang belum pernah terjadi sebelumnya bersinar di matanya. Long Chen, jika Anda masih hidup, saya akan menemani Anda dalam pertempuran. Jika Anda mati, saya akan membunuh semua musuh kita dan kemudian bergabung dengan Anda. Rasa sakit menderat tubuh Long Chen. Dia merasa seperti menjadi mangsa yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Setiap tulang, setiap meridian terpikat. Darahnya hampir tersedot kering, dan dia sangat lemah. Long Chen, aku akan memberimu kesempatan lagi, satu kesempatan terakhir. Jika Anda ingin hidup, serahkan rahasia Anda. Petik 2 Long Chen nyaris tidak berhasil mengangkat kepalanya. Lehernya berderak. Dia tidak tahu apa yang telah mereka lakukan padanya, tetapi hanya membuka matanya membuat matanya terbakar. Visinya sangat tidak jelas pada awalnya. Dia mendapati dirinya berada di dunia asing, dingin dan sunyi. Batu menutupi tanah terjal ini, dan ki spiritual langit dan bumi telah tersedot kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Berdiri di depannya adalah dua orang. Salah satunya adalah Lord Shane, sementara yang lain adalah Heaven Executioner yang jahat. Tangannya yang ramping memegang pisau berdarah yang halus. Dia menatap Long Chen dengan penuh minat, senyum di wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, aku akan menggunakan pedangku ke tubuhmu sekali lagi. Ini benar-benar suatu kehormatan. Bab 2734 Penyiksaan Menggores Tulang Eksekutor Surga Hanya sedikit orang yang tahu nama aslinya. Dalam keluarga surgawi, dia hanya disebut sebagai eksekutor surga. Dia secara resmi adalah manajer yang bertanggung jawab atas Departemen Kehakiman, tetapi begitu banyak waktu telah berlalu sehingga orang-orang telah melupakan posisi ini. The Heaven Executioner telah menjadi namanya. Long Chen memandang Heaven Executioner dengan niat membunuh yang dingin. Saat itu, ketika dia masih bayi, seseorang telah dengan kejam mengambil akar roh, darah roh, dan tulang rohnya. Sepasang tangan jahat inilah yang telah menghancurkan keluarganya. Baru sekarang Long Chen memperhatikan benang emas di seluruh tubuhnya, dan setiap benang terhubung ke meridian dan tulangnya. Dia seperti boneka yang digantung. Dia telah kehilangan kemampuannya untuk pulih. Setiap jejaki darah, setiap jejak kekuatan spiritual tersedot oleh benang-benang itu, membuatnya tidak berdaya. Long Chen, kamu dipukuli. Anda tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Hanya menyerah. Ayahmu bahkan lebih kuat darimu saat itu tetapi tidak dapat lepas dari ikatan ini. Pada akhirnya, dia diusir. Anda hanya harus menyerah. Anda tidak dapat melarikan diri, dan bahkan tidak berpikir bahwa seseorang akan datang menyelamatkan Anda. Ini adalah dunia penghancuran surga. Itu hanya memiliki satu koneksi ke dunia lain, dan pintu masuk itu ada di tanah leluhur keluarga dewa. Lebih jauh lagi, pintu masuk itu adalah rahasia besar bahkan di antara keluarga dewa. Pasti ada kurang dari 10 orang yang menyadarinya. Bahkan jika aliansi surga bela diri mengetahui bahwa Anda berada di tangan kami, mereka tidak dapat melakukan apa-apa, terutama karena kami telah menutup saluran yang menghubungkan benua surga bela diri dengan kami. Mereka tidak bisa masuk, tetapi bahkan jika mereka melakukannya, mereka harus merobohkan seluruh keluarga dewa untuk memiliki kesempatan menemukan pintu masuk. Tapi apakah mereka memiliki kekuatan itu? Benua surga bela diri telah menurun. Anda harus tahu seberapa kuat kami, kata Lord Zain. Long Chen mengangguk. Itu benar. Saya tidak pernah menyangka bahwa keluarga dewa begitu kuat. Jadi yang disebut pertempuran era kegelapan adalah sebuah skema. Keluarga surgawi adalah mata-mata sejati. Tidak heran Anda akan selalu bersembunyi setiap kali penguasa muncul, dan tidak ada catatan Anda berpartisipasi dalam pertempuran. Sangat disayangkan bahwa saya tidak memiliki kebijaksanaan penguasa dan gagal untuk memperhatikan hal ini. Karena aku di tanganmu, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya hanya tidak mengerti, apakah Anda menyerang benua surga bela diri hanya untuk disembeli. Petik 2. Lord Zain menggelengkan kepalanya. Itu rahasia. Sampai saat terakhir, tidak ada yang bisa membicarakannya. Jangan repot-repot memikirkannya. Bahkan jika Anda mengetahui rahasia ini dari mulut saya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda bahkan mampu melaporkannya ke benua surga bela diri? Bahkan jika Anda memberi kami rahasia Anda, yang bisa saya lakukan hanyalah melindungi hidup Anda. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke benua surga bela diri dan merusak rencana kita. Mari kembali ke topik. Aku memberimu kesempatan terakhirmu. Serahkan rahasiamu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Hahaha. Long Chen tertawa. Lord Zain memiringkan kepalanya. Apakah itu sangat lucu? Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak menertawakanmu. Aku menertawakan ayahku. Oh. Saya menertawakan hati lembut yang dia miliki. Dia sangat berhati lembut sehingga dia tidak membunuhmu, tidak mengetahui bahwa orang yang dia sayangi ini tidak akan memiliki belas kasihan pada putranya. Bukankah itu lucu? Hahaha. Long Chen tertawa. Suaranya penuh ejekan. Diam. Lord Zain dengan marah berteriak. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu menolak untuk menerimanya. Jika aku tidak mengasihani kalian berdua, kalian berdua akan langsung terbunuh. Haha. Lelucon apa? Ayahku menyelamatkan hidupmu saat itu. Inikah yang dia dapatkan sebagai balasannya? Anda bertindak sangat mulia, tetapi Anda hanya seorang munafik. Melihatmu saja membuatku jijik. Anda ingin tahu bagaimana saya berkultivasi ke level saya saat ini tanpa darah roh, akar roh, dan tulang roh saya. Anda ingin tahu bagaimana sekelompok orang normal seperti Dragon Blood Legion naik ke puncak jalur bela diri. Anda ingin tahu mengapa lima penguasa memilih saya untuk melanjutkan warisan mereka. Haha. Apakah kamu pikir aku bodoh? Anda pikir Anda memiliki keunggulan mutlak, tetapi mata Anda memberitahu saya bahwa Anda dipenuhi dengan kegelisahan. Benua surga bela diri masih memiliki banyak rahasia yang tidak Anda sadari. Salah satu dari rahasia itu dapat menyebabkan rencana Anda gagal. Dugaan saya adalah jika semuanya gagal, Anda akan menghadapi kesengsaraan Anda sendiri yang tak terhindarkan. Dan Anda memainkan permainan ke kanak-kanakan seperti itu untuk mengeruk rahasia saya. Teruslah bermimpi, cibir Longchen. Anda, Lord Shane menunjuk Longchen dengan marah, tetapi tatapannya yang marah mengandung sedikit kekhawatiran. Dia benar-benar gelisah. Para penguasa terhubung dengan rahasia terbesar dari benua surga bela diri. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka tidak berhasil menembus kerudung itu. Kelima penguasa semuanya sangat memandang Longchen. Pasti ada alasan untuk itu. Jika mereka membunuh Longchen, rahasia itu mungkin akan hilang selamanya. Benua surga bela diri adalah inti dari bidang bintang. Meskipun berada di ambang kehancuran, itu bukan dunia normal. Bahkan di ambang kematian, setiap kehidupan yang menghadapi kematian akan melepaskan semua kekuatannya pada saat terakhir untuk melawan. Longchen kemungkinan besar tahu beberapa rahasia inti itu. Jika mereka bisa mendapatkannya, rencana mereka akan berjalan lebih lancar. Itulah mengapa mereka memandang rahasianya sebagai sesuatu yang harus mereka dapatkan. Bagi Longchen untuk sepenuhnya melihat niatnya seperti ini mempermalukan Lord Shane. Rasa malu ini menjadi kemarahan, tetapi dia juga tidak berdaya. Kamu benar-benar menolak untuk mengakui kebaikan. Aku akan memberimu satu bulan untuk memikirkannya. Setelah satu bulan, jika Anda masih menolak untuk menerima, jangan salahkan saya. Lord Shane mendengus dingin dan berbalik. Lord Shane mengepalkan liontin batu giyok. Dengan segel tangan khusus, saluran muncul di kehampaan. Dia melangkah ke saluran itu dan kemudian menghilang. Satu bulan, Lord Shane benar-benar menganggapku rendah. Saya tidak akan membuang waktu. The Heaven Executioner tertawa. Dia tiba-tiba menggoreskan pedangnya di lengan Longchen. Seluruh tubuh Longchen bergetar. Meskipun itu hanya goresan ringan pada bilahnya, itu membuat Longchen merasa seperti dia akan hancur. Haha, lumayan. Kamu bahkan tidak bersuara. Hehe, aku sangat menyukai bagian dari dirimu dan ayahmu ini. Tapi aku benar-benar ingin tahu apa yang diperlukan untuk membuat orang sepertimu berteriak. The Heaven Executioner tersenyum dengan semacam kegembiraan yang menyimpang. Seolah menyiksa orang adalah kesenangan baginya. The Heaven Executioner memotong pedangnya di Longchen satu, dua, tiga, berkali-kali. Tubuh Longchen terus-menerus kejang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang dingin menatap kembali ke Heaven Executioner. Tiba-tiba, dia berbicara, suaranya seperti kutukan iblis. Kamu harus berdoa ke surga agar kamu tidak mendarat di tanganku. Bab 2735 Penghinaan Jangan khawatir, hari seperti itu tidak akan pernah datang. Tidak ada yang bisa melindungi rahasia mereka di depan saya. Lord Saint memberi saya satu bulan, jadi kami bisa bermain perlahan. Tidak perlu terburu-buru, hehehe. Pedang Heaven Executioner tiba-tiba menyala dengan rune, dan dia menusukkannya ke dada Longchen. Saat suara gesekan tulang terdengar, tubuh Longchen berkedut hebat. Rasa sakit itu membuat urat-urat muncul di dahinya, tapi dia tetap tidak mengeluarkan suara. Ketika tulang rohmu diambil, sepertinya aku tidak terlalu bersih. Biarkan saya membantu Anda merapikan. The Heaven Executioner tersenyum menakutkan dan mulai menyeret pedangnya ke bawah. Tulang roh adalah yang menghubungkan roh dan kidarah, dan lokasinya bisa dikatakan sebagai tempat paling sensitif di tubuh manusia. Sebilah pedang untuk menusuknya sudah cukup untuk membuat seseorang ingin mati. Apakah itu menyakitkan? Jika sakit, Anda harus berteriak. Itu mungkin membuatmu merasa lebih baik. Kata-kata The Heaven Executioner sangat menarik. Mereka pasti memiliki efek yang kuat pada seseorang dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, Longchen tahu bahwa begitu dia berteriak, pertahanan mental terakhirnya akan runtuh. Ini adalah pertempuran mental. Rasa sakit menyapu tubuh Longchen seperti tsunami. Dia mengatupkan giginya, tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap saat dia pingsan. Baru saat itulah Heaven Executioner menarik kembali pedangnya. Senyumnya menghilang, digantikan dengan kerutan di dahi. Kehendak Longchen benar-benar menakutkan. Gerakannya yang satu ini telah menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di hadapannya untuk tunduk. Kebanyakan orang tidak bisa menahannya. Bahkan orang-orang dengan keinginan yang sangat kuat hanya mampu bertahan beberapa saat. Namun, Longchen telah bertahan selama sebatang dupa sebelum langsung pingsan. Tidak ada celah dalam keinginannya untuk mengeksploitasi. Sepanjang hidupnya, Heaven Executioner hanya gagal dengan teknik ini pada dua orang. Salah satunya adalah Longchen, sementara yang lain adalah Ayah Longchen. Kita bisa berjalan perlahan. Kami akan melanjutkan dalam tiga hari. Petik 2 The Heaven Executioner mendengus pada Longchen yang tidak sadarkan diri dan pergi. Itu karena dia tahu bahwa keadaan tidak sadar Longchen akan berlangsung selama tiga hari. Selama tiga hari ini, dia tidak mungkin mendorong Longchen lebih jauh atau dia akan benar-benar mati. Lord Shane secara khusus memberinya waktu satu bulan untuk menghindari menekannya. Jadi dia tidak akan membuat kesalahan karena ketidaksabaran. Jika Longchen benar-benar mati, tidak akan ada cara bagi mereka untuk mengeruk rahasianya darinya. Setelah Heaven Executioner pergi, dunia yang sunyi ini hanya memiliki jaring raksasa yang tersisa. Longchen terjebak di tengah jaring ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dapat saya? Bagaimana saya bisa melarikan diri? Petik 2 Bahkan saat tidak sadar, pikiran Longchen tidak tertidur. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa keluar dari kesulitannya saat ini. Dia tidak bisa mati. Jika dia mati, semua orang di Dragon Blood Legion akan melepaskan serangan bunuh diri untuk membalaskan dendamnya. Jika dia mati, semua orang yang dia sayangi akan binasa juga, dan benua surga bela diri akan dihancurkan. Lima penguasa telah menaruh kepercayaan mereka padanya. Meskipun dia tidak menjanjikan apapun kepada mereka, dia bisa merasakan beban itu di pundaknya. Lei Linger juga telah disegel dan tidak bisa membantuku. Longchen perlahan membuka matanya dan menatap telapak tangannya dengan sedih. Untuk membunuh Long Aotian, Lei Linger telah melepaskan kekuatan penuhnya. Longchen ingin menghancurkan tubuh fisiknya dan menyanderai Yuan spiritnya dengan pukulan mematikan itu, tetapi itu telah dihancurkan oleh Lord Zain. Dengan satu kegagalan itu, semuanya berantakan. Karena menggunakan semua energinya, Lei Linger telah menyembunyikan dirinya di tanda petir di telapak tangannya. Namun, Rune itu telah disegel, yang memutuskan hubungannya dengan dia. Longchen saat ini benar-benar dapat dikatakan telah menggunakan semua kartu trufnya. Satu-satunya hal yang memberinya kenyamanan adalah Efil Moon telah melarikan diri. Itu belum ditangkap, jadi itu pasti akan mengirimkan berita ini ke benua surga bela diri. Jika imam besar mengetahui hal ini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Longchen. Namun, saat ini, Longchen lebih mengkhawatirkan Xi Yan. Target utama skema raksasa ini bukanlah dia, melainkan Xi Yan. Dapat dikatakan bahwa keadaannya jauh lebih buruk daripada miliknya. Jika posisi ditukar, jika Longchen membuat kesalahan yang menyebabkan Xi Yan ditangkap, dia akan menjadi gila. Lebih jauh lagi, memikirkan bagaimana dia disiksa oleh para penyihir tua dari Istana Abadi Musik Ilusi, niat membunuhnya melonjak. Seperti yang diharapkan, Indra Senitubu Hegemon Bintang 9 adalah yang paling akurat. Orang jahat hanyalah orang jahat. Dia seharusnya membunuh mereka begitu dia melihat mereka. Meskipun aku berhasil mengelabui orang cabul itu, aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Apa yang bisa saya lakukan dalam tiga hari? Renungkan Longchen. Semua kekuatannya tersedot oleh jaring ini, seolah-olah lintah yang tak terhitung jumlahnya menyedot energinya. Setiap jejak kekuatan yang dia panggil akan tersedot. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual untuk terhubung dengan ruang kekacauan utama. Selain itu, dia tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan yang terkunci di 108 ribu bintangnya. Bahkan jika dia bisa, itu akan sia-sia. Kekuatan bintangnya juga akan tersedot oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya ini. Longchen belum pernah berada dalam skenario tanpa harapan seperti itu sebelumnya, semua jalannya tertutup rapat. Dia sudah kehabisan akal. Apakah saya harus menunggu untuk diselamatkan di sini? Longchen menggelengkan kepalanya. Bahkan jika imam besar mengetahui kesulitannya, yang pertama tidak mungkin menyerang keluarga dewa. Benua surga bela diri berada dalam bahaya. Apapun bisa menyebabkan pertempuran dimulai lebih awal. Selanjutnya, dia ditangkap di medan perang kuno, jadi bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia ada di keluarga dewa? Seperti yang dikatakan Lord Sein, bahkan mengetahui tidak akan berguna. Mereka tidak dapat menemukannya di sini. Tiga hari berlalu dengan cepat dan eksekutor surga kembali, kali ini dengan lebih dari sepuluh alat penyiksaan yang berbeda. Namun, bahkan upaya terbaiknya tidak membuat Longchen bersuara. Pada akhirnya, Longchen pingsan sekali lagi. Kali ini, ekspresi Heaven Executioner jauh lebih gelap. Kehendak Longchen membuatnya merasa sedikit takut, mengguncang kepercayaan dirinya. Jika ini terus berlanjut, tidak mungkin dia membuka mulut Longchen. Tiga hari lagi berlalu. Namun, ketika Heaven Executioner selesai, ekspresinya berubah. Dia telah gagal sekali lagi. Semua keterampilan penyiksaannya tidak berguna. Setelah beberapa hari lagi, dia membawa dua orang tambahan. Salah satunya adalah Long Aotian yang hanya menatap Longchen. Tapi anehnya, dia tidak melakukan apa-apa. Setelah menatap Longchen, dia mencibir. Longchen, tunggu. Saya telah maju ke Heaven Stage ke-10. Apakah Anda mengerti? Saya sudah berada di alam yang mulia, dan saya akan segera menerobos ke alam suci. Anda harus tenang dan sabar selama ini. Jangan terlalu emosional, atau Anda mungkin mati. Bertahan sampai aku menjadi soverein. Saya ingin Anda secara pribadi menyaksikan saya membunuh setiap orang yang Anda sayangi. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Long Aotian menepuk wajah Longchen, tertawa, dan pergi. Orang lain kemudian melangkah maju. Melihatnya, Longchen terkejut. Itu adalah Ye Qian, jenius surgawi divisi Pil Surgawi, seseorang yang sangat dipandang tinggi oleh Pil Doyen. Dia sekarang telah mencapai Heaven Stage of Heaven merging ke-9. Ye Qian datang ke Longchen dan mencibir, Longchen, hari ini aku akan membalasmu atas penghinaan yang kau buat untukku bertahan di alun-nalun Pil Surgawi. Ledakan. Ye Qian tiba-tiba meninju dada Longchen, menyebabkan yang terakhir batuk seteguk darah dan pingsan. Apa yang sedang kamu lakukan? Murka eksekutor surga. Dia kemudian memeriksa Longchen. Untungnya, dia belum mati. Ye Qian jelas belum mendiskusikan pukulan ini dengannya sebelumnya. Maaf, aku tidak bisa menahan kebencianku, Ye Qian meminta maaf. Kamu bodoh yang belum dewasa, enyahlah. Teriak Al Gojo Surga, jika Ye Qian baru saja membunuh Longchen, semua upaya mereka akan sia-sia. Ye Qian meminta maaf dan pergi. Ketika dia akan menghilang, dia diam-diam melirik Longchen dengan ekspresi rumit. Bab 2736 Api Roh Pil Begitu Ye Qian pergi, eksekutor surga khawatir Longchen sekarat, jadi dia memberi Longchen obat. Baru kemudian dia pergi dengan murung. Tidak diketahui apakah dia akan meminta penjelasan dari Pil Doyen atau tidak. Kesepakatan mereka adalah agar Long Aotian dan Ye Qian mempermalukan Longchen. Itu karena mereka mungkin dapat menyebabkan Longchen berbicara karena marah atau benci, menyebabkan mulutnya terpeleset. Long Aotian berada di saat yang kritis, dan membiarkannya melihat Longchen seperti ini dapat membuatnya bebas dari beban mental apapun. Adapun Ye Qian, dia seharusnya mempermalukan Longchen, membuatnya marah dan menciptakan celah dalam kondisi mentalnya. Namun, Ye Qian tidak melakukan seperti yang disepakati. Dia hampir membunuh Longchen, dan tindakan ini membuat marah eksekutor surga. Satu jam setelah Heaven Executioner pergi, Longchen perlahan membuka matanya. Dia terkejut. Mengapa Ye Qian datang untuk membantuku? Longchen memperhatikan bahwa energi api baru telah muncul di dalam tubuhnya. Ini bukan benih api. Selain itu, sangat lemah sehingga bahkan Heaven Executioner tidak menyadarinya. Ini adalah api roh Pil khusus pembudidaya Pil. Selanjutnya, nyala api ini sangat jarang terlihat. Hanya alkemis yang bisa merasakan keberadaannya. Dengan pukulannya, Ye Qian telah mengirim api roh Pil ke tubuh Longchen. Ini seperti mengirim arang di salju. Pada saat ini, api roh Pil perlahan-lahan terbakar di dalam tubuh Longchen, secara bertahap membentuk gumpalan energi. Energi ini sebenarnya tidak dibatasi oleh formasi yang menjebaknya. Dengan itu, aku punya tempat untuk menyimpan energi. Itu tidak akan tersedot lagi. Longchen senang dengan ini. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di dalam divisi Pil Surgawi, di ruang rahasia, Ye Qian berdiri di depan Pil Doyen, yang sedang duduk. Tanpa membuka matanya, dia berkata, Sudah selesai. Ya, saya sudah melakukan seperti yang Anda perintahkan. Void Spirit Flame telah dikirim ke tubuhnya. The Heaven Executioner tidak memperhatikan, tetapi murid masih tidak mengerti, kata Ye Qian. Pil Doyen akhirnya membuka matanya. Berbicara. Mengapa kita membantu Longchen? Ini mengkhianati keluarga Surgawi. Meskipun divisi Pil Divine ada di luar hukum keluarga Divine, kami juga tidak diizinkan untuk ikut campur dalam masalah mereka. Namun, kali ini, divisi Pil Surgawi hampir tidak memperhatikan hal-hal di luar Pil Pemurnian. Sekarang mereka telah ikut campur dalam masalah ini, Ye Qian gugup. Namun, dia masih menjalankan perintah Pil Doyen. Masalah ini sangat berbahaya. Jika keluarga Dewa mengetahuinya, dia dan Pil Doyen tidak akan memiliki akhir yang baik. Longchen telah memberkatimu dengan kebaikan. Tanpa dia, Anda akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh ke jalan yang salah. Seseorang yang tidak membalas budi adalah orang kecil, jadi masalah ini harus dilunasi. Jika tidak, begitu rana Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, Anda perlahan-lahan akan menemukan tembok yang tidak bisa dipecahkan di jalan Anda. Jika Longchen mati seperti ini ketika Anda memiliki kemampuan untuk membantunya, dan Anda tidak, apakah Anda dapat beristirahat dengan tenang? Bukankah itu akan membentuk iblis hati? Mungkin jika Anda adalah orang yang acu-ta'acu di dalam maka itu akan baik-baik saja, tetapi Anda baik di lubuk hati. Dengan membuka jalan ini untuknya, Anda telah membuka pintu untuk diri Anda sendiri, kata Pildoyen. Ye Qian terkejut. Dia tidak merasakan sesuatu yang baik terhadap Longchen, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia berterima kasih kepada Longchen. Tanpa kekalahannya saat itu, tidak mungkin dia dengan tenang berkultivasi sekarang. Longchen telah mengubah sikapnya terhadap alkimia, memungkinkannya untuk maju dengan pesat pada Pildao. Dia memang memiliki kebencian terhadap Longchen, tetapi juga rasa terima kasih. Jika Longchen mati, kebencian itu secara alami akan hilang. Namun, seperti yang dikatakan Pildoyen, mungkin sepuluh atau seratus tahun dari sekarang, dia akan mengingat masalah ini. Apakah dia akan merasa menyesal dan bersalah saat itu? Murid mengerti, terima kasih banyak atas ajaran Anda. Ye Qian membungkuk, sepenuhnya yakin. Kebijaksanaan Pildoyen adalah sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Pildoyen mengangguk, Meskipun kamu suka bersaing dan sedikit cemburu pada orang lain, hatimu masih menyimpan kebaikan. Itulah satu-satunya alasan mengapa saya akan menyampaikan ajaran hidup saya kepada Anda. Longchen telah menurunkan ketajamanmu, mengembalikan pedangmu ke sarungnya. Ketajaman Anda sekarang dilindungi, prospek masa depan Anda tidak terbatas. Anda berhutang banyak pada Longchen, dan hutang itu harus dilunasi. Adapun hukum keluarga surgawi, itu tidak ada artinya bagi kita. Kami adalah divisi pil surgawi. Kami hanya peduli tentang pemurnian pil. Haha, Longchen juga seorang alkemis, jadi ini tidak bisa dihitung sebagai keluar dari barisan. Petik 2 Ye Qian tersenyum ketika Pildoyen mengatakannya seperti itu. Dia tidak berharap Pildoyen yang selalu tidak memihak memiliki sisi yang tidak masuk akal. Logika itu terlalu dipaksakan. Namun, bisakah satu biji api benar-benar mengubah nasibnya? Tanya Ye Qian. Itu bukan terserah kita. Kami telah melakukan apa yang bisa dan harus kami lakukan. Apakah dia bisa melarikan diri dengan itu terserah dia? Seperti ini, kamu bisa menghadapi Longchen di masa depan, dan aku juga bisa menghadapi hantu anggur tua itu, desah Pildoyen. Ekspresi Pildoyen tiba-tiba berubah. Dia berkata, Persiapkan dirimu. The Heaven Executioner telah datang, dan dia pasti akan mengeluh. Kami tidak dapat mengungkapkan celah apapun kepadanya. Orang ini tidak baik. Di benua surga Beladiri, di dalam istana aliansi surga Beladiri, Imam Besar, Bulu Surgawi Taois, Ku Jianying, Lelaki Tua, Mengki, Chu Yao, Ye Zikiu, dan yang lainnya semuanya berkumpul. Suasana tegang tak tertandingi. Biarkan aku pergi, saya akan menyeret Longchen kembali, kata Lelaki Tua itu, tidak dapat menyembunyikan kecemasannya. Ini jelas jebakan. Sekarang Longchen telah ditangkap, satu gerakan yang salah dan benua surga Beladiri akan hancur. Daripada menyelamatkan Longchen, kami akan menyeret kehidupan benua ke bawah bersama kami. Selanjutnya, kemana Anda akan pergi untuk menyelamatkannya? Apa kau tahu di mana dia? Tanya Ku Jianying dengan marah. Orang tua itu mengamuk, apapun lebih baik daripada hanya menunggu di sini. Aku akan membantai keluarga dewa terlebih dahulu. Dengan Heaven Splitting Divine Tablet, aku akan bisa bertarung bahkan melawan Lord Shane. Apakah ada arti dari keberanian bodoh ini? Anda seperti ini di masa muda Anda, dan Anda masih belum dewasa di usia tua Anda. Kita perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya, tidak marah dan melakukan sesuatu yang sembrono. Anda hanya menambah masalah. Kapan kamu akan dewasa? Mengutuk Ku Jianying. Apa gunanya kedewasaan? Hatimu hanya peduli pada benua surga Beladirimu, tapi hatiku peduli pada anak-anak keluarga ku. Di mata saya, saya tidak pernah berhasil menjadi sosok ayah yang berguna. Jika saya tetap seperti ini, itu tidak akan berubah selama sisa hidup saya. Pergi mencari siapapun yang Anda suka. Aku akan pergi menyelamatkan anakku, kutub lelaki tua itu. Dia mulai berjalan keluar. Anda, Ku Jianying gemetar karena marah, dan air mata mengalir deras dari matanya. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu? Litian Suan meraih lelaki tua itu, berkata, Tenanglah. Setiap orang dari kami sama khawatirnya dengan Anda. Namun, seperti yang dikatakan kepala aliansi, menjadi sembrono tidak akan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menggunakan kepala saya sendiri untuk menjamin bahwa Long Chen tidak akan mati. Petik 2 Semua orang terkejut. Mengapa Litian Suan begitu yakin? Tepat pada saat itu, suara lain terdengar. Aku juga akan menggunakan kepalaku untuk menjamin bahwa Long Chen akan baik-baik saja. Seorang pria parubaya berjubah putih dengan pedang di punggungnya berjalan ke istana. Melihatnya, Meng Ki, Chu Yao, Ye Zikiu, dan Tang Wan Er semua berteriak tak percaya. Pemimpin Sekte Bab 2737 Ling Yunzi tiba. Jubah putih saljunya berkibar tertiup angin bersama dengan rambut wajahnya yang panjang, dan dia memancarkan perasaan dao abadi. Namun, tatapannya tajam, sangat tajam sehingga orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Cahaya pedang mengalir di matanya. Setelah bertahun-tahun, penampilan Ling Yunzi sedikit berubah. Namun, Tang Wan Er dan yang lainnya masih langsung mengenalinya. Junior Ling Yunzi menyapa senior. Ling Yunzi menangkupkan tinjunya ke arah semua orang. Bahkan Hypris dan Taoise Heavenly Feather bangkit untuk menyambutnya. Aura Ling Yunzi bersifat sementara. Mereka tidak bisa merasakan basis kultivasinya yang sebenarnya. Namun, adalah mungkin untuk merasakan keinginan tajam dari pedang dao. Aku sudah lama mendengar bahwa seorang jenius tak tertandingi telah muncul di dalam gerbang pedang surgawi. Sebagai seseorang yang memola Annihilation Sword Dao, sebagian melalui kultivasinya sendiri dan sebagian melalui pencerahan surga, dia adalah seorang jenius yang belum pernah muncul sepanjang sejarah. Sekarang setelah kita bertemu, aku melihat bahwa semua rumor itu benar. Hypris memandang Ling Yunzi dengan kagum. Sepertinya dia bisa merasakan betapa menakutkannya yang terakhir. Ling Yunzi tersenyum rendah hati. Senior terlalu memujiku. Junior ini hanya memiliki pertemuan yang beruntung. Itu semua berkat Longchen. Aku terlalu malu untuk menerima pujian ini. Kamu terlalu sopan. Apakah Master Sekte Heaven Spirit Sword Master baik-baik saja? Jika saya ingat dengan benar, dia adalah senior saya. Sayangnya, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberi hormat kepadanya, kata Hypris. Ini mengejutkan Manky dan yang lainnya. Bahkan Daois Heavenly Vader dengan senioritasnya yang mengejutkan menyebut Hypris Senior, namun Hypris menyebut Master Sekte Heaven Spirit Sword Master sebagai senior. Dari era apa orang ini berasal? Guru meninggalkan dunia fana ini tiga bulan lalu. Sayang sekali dia tidak pernah ditakdirkan untuk bertemu denganmu, desah Ling Yunzi. Sayang sekali. Jika senior hadir, hem, bukankah itu berarti kamu adalah Master Pedang Generasi ini? Mata Hypris tiba-tiba melebar. Ling Yunzi mengangguk. Junior malu mengatakan itu dengan bakatku yang menyedihkan, tapi aku tidak berani mengkhianati harapan tuanku. Saya hanya bisa menebalkan kulit saya dan menerima beban berat ini. Hypris dan Daois Heavenly Vader sangat terkejut. Ling Yunzi telah menjadi Master Pedang Roh Surgawi Generasi ini, jadi mereka telah mendapatkan penolong kuat lainnya. Berhentilah berbicara tentang intinya. Anda mengatakan bahwa Long Chen tidak akan mati. Benarkah itu? Selapria tua itu. Ling Yunzi mengangguk. Senior, istirahatlah dengan tenang. Selama aku masih hidup, dia tidak akan mati. Apa artinya? Tanya lelaki tua itu. Ling Yunzi tersenyum. Maafkan junior ini karena tidak bisa menjawab. Tapi saya percaya bahwa Suan Master mengerti. Petik 2. Li Tian Suan terkejut. Jadi kamu. Ling Yunzi mengangguk. Jadi bukan hanya saya. Ada yang lain. Jika kita masih hidup dengan baik, Long Chen tidak mungkin mati karena ini adalah takdir. Omong kosong apa yang kalian berdua gumamkan. Tanya orang tua itu. Biarkan saya menjelaskannya secara sederhana. Long Chen tidak akan mati. Yang harus kita lakukan adalah fokus untuk maju secepat mungkin karena pertempuran semakin dekat. Jangan menyebutkan fakta bahwa Long Chen ditangkap. Bahkan jika pihak lain membocorkan berita ini, kita dapat menggunakan tiruan Long Chen untuk memalsukannya, kata Ling Yunzi. Tuan Sekte, bagaimana Anda tahu bahwa Long Chen ditangkap? Apakah Anda memiliki mata dalam keluarga surgawi? Tanya Tang Wan R. Setelah Efil Moon memberi mereka berita ini, mereka tidak menyebutkannya kepada siapapun di luar ruangan ini. Tidak, gerbang pedang surgawi terpisah dari dunia lainnya. Saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga surgawi. Adapun bagaimana, Anda akan tahu di masa depan. Saya datang khusus untuk masalah ini. Jangan mencoba menyelamatkannya. Tidak perlu ada pengorbanan yang tidak perlu. Selain itu, saya ingin melihat murid saya dan memberitahunya beberapa hal. Maafkan kekasaran saya. Saya akan pergi dulu, kata Ling Yunzi. Dia membungkuk kepada imam besar dan yang lainnya sebelum pergi. Kedatangan Ling Yunzi menambah kepercayaan diri mereka. Jika Li Tiansuan dan Ling Yunzi begitu yakin, mungkin sebenarnya tidak perlu khawatir. Meng Ki dan yang lainnya juga menjadi sedikit lebih tenang. Agar tidak menimbulkan kepanikan, Ling R. mengendalikan klon Longchen, membuat beberapa penampilan di seluruh benua surga bela diri untuk mencegah rumor menyebar. Setelah itu, mereka mulai memurnikan pil dan berkultivasi sekali lagi. Meskipun mereka khawatir tentang Longchen, mereka tidak punya pilihan selain fokus pada ini. Karena klon Longchen masih ada, dia harus tetap hidup. Jika dia mati, gumpalan esensi jiwa yang dia gunakan untuk membuat klon akan menghilang, menyebabkan klon itu hancur. Agar tidak membuat khawatir orang lain, mereka mengunci informasi ini. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah percaya pada Longchen. Mengki dan yang lainnya memurnikan pil hampir gila-gilaan. Mereka menyuruh Xia Chen mengatur formasi terkuatnya untuk menyerap kekuatan pil obat ini dan membantu semua orang di Dragon Blood Legion dalam kultivasi. Mengki tahu bahwa setelah menangkap Longchen, keluarga dewa akan melakukan segala daya mereka untuk menghancurkan benua surga bela diri secepat mungkin. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk mencegah hal seperti itu adalah maju secepat mungkin. Karena pemurnian dengan kecepatan gila, mereka berakhir dengan stok besar. Bahkan lelaki tua itu, Ku Jianying, dan beberapa senior terpercaya lainnya diberi beberapa pil untuk memberi kekuatan pada diri mereka sendiri. Ini bersama dengan beberapa murid yang lebih berbakat dari benua surga bela diri. Tidak ada yang peduli apa efek samping dari pil obat ini. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk bertahan hidup. Yang bisa dilakukan Mengki dan yang lainnya hanyalah memperbaiki pil ini. Adapun sisanya, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Long Chen, apakah kamu masih menolak untuk mengatakan apa-apa? Biarkan saya memberi tahu Anda, Long Aotian sudah berhasil maju ke ranah kaisar kemarin. Apakah kamu mendengar, dia sudah menjadi kaisar? Al Gojo surga mengejek Long Chen dengan marah. Sudah 20 hari, tetapi dia belum membuka mulut Long Chen. Selain itu, dia telah menggunakan setiap bentuk siksaan yang dia miliki di gudang senjatanya. Untuk pertama kalinya, keterampilan penyiksaan yang dia yakini sepenuhnya telah menabrak papan baja. Tak satupun dari tekniknya yang bisa membuat Long Chen tunduk atau mengacaukan keinginannya. Long Chen memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Itu karena hampir semua darahnya telah keluar. Wajahnya sepucat kertas. Long Chen memandang Al Gojo surga yang marah dengan mengejek. Terus, apakah itu ada hubungannya denganku? Bodoh, apakah kamu tidak tahu? Mereka semua akan segera menjadi penguasa. Pada saat itu, semua orang yang Anda sayangi akan dibunuh. Apakah Anda ingin menyaksikannya secara pribadi? Ejek sang eksekutor surga. Kau yang bodoh. Anda telah menggunakan 100 trik, dan Anda berpikir bahwa inilah yang membuat saya terguncang. Betapa naifnya, tawa Long Chen. The Heaven Executioner dengan marah memukul perut Long Chen, menyebabkan dia pingsan. Sial, dia membuatku kesal. The Heaven Executioner dengan marah pergi karena tidak ada cara baginya untuk menciptakan celah di benak Long Chen. Bahkan mengancam keluarganya tidak berhasil. Karena jiwanya masih tak tergoyahkan, tidak ada cara untuk membaca jiwanya. Long Chen perlahan bangun dengan seringai di wajahnya. Energi api telah terkumpul selama berhari-hari. Seharusnya cukup untuk membuka manik kekacauan utama. Keberhasilan atau kegagalan akan ditentukan oleh satu langkah ini. Bab 2738 Long Chen Wastelen Timur muncul. Long Chen menutup matanya. Di atas dantiannya, sekelompok api berbentuk segel tangan manusia perlahan terbentuk. Berdengung. Akibatnya, dantian Long Chen bergetar dan bola cahaya terbuka. Menggunakan kekuatan api roh, Long Chen akhirnya berhasil memulihkan hubungannya dengan manik kekacauan utama. Dengan ruang kekacauan utama terbuka, dia menghela nafas lega. Dengan manik kekacauan utama, dia akan mampu menghancurkan kekuatan formasi yang mengikatnya. Namun, dia tidak segera melakukan itu. Apa gunanya? Dia masih akan terjebak di sini. Setelah formasi rusak, keluarga dewa pasti akan merasakannya. Pada saat itu, pasukan ahli akan tiba dan dia masih tidak dapat melarikan diri. Setelah membuka ruang kekacauan utama, secara mengejutkan, hal pertama yang bereaksi adalah pecahan perunggu. Itu adalah bagian dari bel wastelen timur. Itu mulai bersinar. Dengan pikiran, Long Chen memanggil fragmen perunggu, yang mulai berkedip cepat. Pada saat ini, ruang berfluktuasi menurut ritme tertentu seolah-olah mentransmisikan sesuatu. Tiba-tiba, sosok ilusi muncul di depan Long Chen. Setelah melihatnya, Long Chen berteriak kaget. Sosok itu adalah Lon Cheng wastelen timur. Itu tidak lagi rusak seperti ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Meskipun itu hanya gambar ilusi di hadapannya, auranya agung dan suci. Lon Cheng wastelen timur, apa yang kamu lakukan di sini? Hei hei, itu benar-benar takdir. Anda datang. Lon Cheng wastelen timur tertawa dengan sedikit lega. Senior, selamatkan aku, kata Long Chen dengan penuh semangat. Akulah yang perlu diselamatkan. Apa? Air es menyapu Long Chen. Dia dengan marah berkata, lihatlah keadaanku sekarang. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Long Chen telah disiksa sampai ke titik di mana dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Tanpa energi sedikit pun, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Jangan panik. Dengarkan dulu penjelasan saya. Ini menyembunyikan tubuhku dalam delapan dunia tersembunyi. Saya telah mencari fragmen-fragmen itu satu persatu selama tahun-tahun ini, tetapi saya masih kehilangan dua fragmen. Salah satunya adalah bagian yang Anda miliki di tangan Anda, sementara yang lain disegel di dasar dunia ini. Ada Eternal Azurefin, makhluk hidup urba yang menyerap kekuatannya di sana, kata Belwastelen Timur. Saat berbicara, fragmen perunggu Long Chen perlahan bergabung menjadi gambar ilusi dan memudar ke dalamnya. Gambar Belwastelen Timur tumbuh lebih lengkap. Auranya juga tumbuh secara eksplosif. Bahkan kamu, pemimpin dari lima benda suci tertinggi, tidak mampu menghadapinya. Tanya Long Chen tidak percaya. Membunuhnya akan sederhana, tapi ada dua masalah pelik. Jika saya membunuhnya, energi saya yang telah diserap selama bertahun-tahun ini akan hilang. Bahkan jika saya mendapatkan fragmen itu, saya tidak akan bisa mendapatkan kembali semua kekuatan itu. Masalah lainnya adalah dilindungi oleh formasi. Jika dibunuh, itu akan segera dirasakan. Itu sebabnya saya saat ini merenungkan bagaimana cara menghilangkannya. Tapi sekarang kamu di sini. Ini benar-benar sempurna, kata Belwastelen Timur. Apa yang bisa saya lakukan untuk melawannya? Keluarkan tanah hitamu. Aku akan membuatnya layu dan perlahan-lahan meludahkan semua energiku. Itu tidak akan membuat siapapun khawatir dengan cara ini. Petik 2 Apakah Eternal Azurefin itu idiot? Itu tidak akan melawan. Itu tidak akan mengingatkan siapapun. Tanya Longchen. Tidak, itu tidak memiliki roh seperti itu. Bagaimanapun, metode ini pasti akan berhasil. Keluarkan tanah hitamu, kata Belwastelen Timur. Pada saat berikutnya, tanah hitam mulai terbang keluar, membentuk arus yang mengalir ke gambar lonceng Wastelen Timur. Itu memancarkan sinar cahaya untuk menyerap semua tanah hitam. Cukup. Setelah waktu sebatang dupa, lonceng Wastelen Timur berteriak dengan penuh semangat. Itu mengirim rune ke tubuh Longchen. Aku masih tidak bisa menyelamatkanmu dalam keadaan ini. Jika Anda menghadapi bahaya, hancurkan rune itu dan saya akan mencoba membantu. Namun, akan lebih baik jika Anda bisa mengulur waktu. Jika saya tidak dapat memulihkan semua kekuatan saya, saya tidak akan bisa mengalahkan gelang penghancur surga, instruksi Belwastelen Timur. Longchen mengangguk. Fragmen itu dan energi yang telah diserap dari Eternal Azurefin sangat penting bagi Eastern Wastelen Bell, dan dengan demikian juga untuk kelangsungan hidup Marsial Heaven Kontinen. Akibatnya, Longchen pasti tidak bisa menghancurkan rune itu terlalu dini, atau itu akan merusak semua upaya Belwastelen Timur. Setelah itu, gambar lonceng Wastelen Timur menghilang. Longchen tidak tahu di sudut dunia mana tubuh aslinya bersembunyi, tetapi tampaknya Belwastelen Timur harus masuk baru-baru ini, atau dia akan pergi mencarinya untuk tanah hitamnya sejak lama. Mengandalkan diri sendiri lebih baik daripada mengandalkan orang lain. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat Belwastelen Timur telah membuatnya berpikir bahwa dia telah diselamatkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu juga memiliki masalah sendiri. Awalnya, Longchen berencana menggambar semua formasi yang mengikatnya ke ruang kekacauan utama. Dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, tetapi begitu kekuatan asing menyerangnya, itu akan secara otomatis menyerang balik. Dia yakin bahwa kekuatannya bisa menghancurkan formasi ini. Namun, itu pasti akan mengirimkan alarm melalui keluarga surgawi. Jika dia tidak bisa melarikan diri, itu tidak ada artinya. Longchen memutuskan untuk menunggu sampai Heaven Executioner kembali. Longchen bisa menangkapnya ketika dia tidak mengharapkannya dan memaksanya untuk membuka gerbang spasial. Kedatangan Belwastelen Timur memaksanya untuk pasif. Dia harus menunggu sampai selesai. Waktu berlalu hari demi hari. Al Gojo surga selalu kembali setiap beberapa hari untuk menyiksanya. Selama periode ini, Longchen hampir membunuhnya beberapa kali, tetapi dia masih bertahan. The Heaven Executioner tidak merasakan perubahan pada Longchen, tetapi dia tumbuh semakin eksplosif. Kehendak Longchen yang tak tergoyahkan membuatnya putus asa. Pada hari ini, eksekutor surga kembali lagi. Namun, dia tidak segera memulai dengan siksaan kali ini. Ini hari ke-29 hari ini. Batas waktunya adalah besok, dan ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saya akan memberi tahu Anda beberapa berita yang tidak Anda sukai. Long Aotian telah menjadi penguasa bersama dengan para jenius surgawi dari dunia lain. Karena besok adalah hari penyerangan di benua surga beladiri, kehancurannya sudah ditentukan. Semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Orang-orang yang dekat dengan Anda, terutama wanita Anda, pasti akan menganggap kematian sebagai kemewahan. Lord Sain telah mengatakan bahwa selama Anda memberitahu kami rahasia Anda, dia dapat menyelamatkan wanita Anda. Anda tidak perlu menjawab saya segera. Aku akan memberimu satu hari untuk mempertimbangkannya. Jika Anda masih tidak memberi saya jawaban yang memuaskan ketika saya kembali besok, saya akan mengeksekusi siksaan mati pada Anda. The Heaven Executioner pergi setelah mengatakan itu. Ekspresi Long Chen suram. Apakah kecepatan kultifasi mereka sangat cepat? Bel Wastelen Timur, berapa lama lagi? Tanya Long Chen. Ini tidak baik. Mereka tidak punya waktu lagi. Hampir. Percayalah, kita akan berhasil, jawab Long Cheng Wastelen Timur. Hari berikutnya tiba terlalu cepat. Pada saat ini, Al Gojo Surgawi memelototi Long Chen. Pertempuran telah dimulai. Tidak ada gunanya lagi bagimu. Bab 2739 mengambil untung dari bencana. Apakah kamu akan berbicara? Raung eksekutor surga. Kesabarannya hilang. Long Chen memiliki terlalu banyak rahasia padanya. Oleh karena itu, bahkan sekarang, keluarga dewa menolak untuk menyerah. Namun, satu-satunya yang mampu membuat Long Chen membuka mulutnya adalah Heaven Executioner, dan bahkan dia telah gagal. Jika dia gagal, maka tidak ada gunanya orang lain mencoba. Akibatnya, keluarga Surgawi telah memberi perintah eksekusi surga untuk mencoba satu dorongan terakhir, dan jika masih gagal, yang bisa mereka lakukan hanyalah membunuh Long Chen. Meskipun Long Chen ditangkap dan terjebak di sini, gagasan tentang dia hidup membuat mereka gelisah. Saat itu, kamu melumpuhkan dantianku, tapi aku masih berhasil tumbuh ke level ini. Apakah Anda merasa ada kemungkinan saya akan tunduk kepada Anda? Cibir Long Chen. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu sekali lagi. The Heaven Executioner dengan marah melepaskan telapak tangan ke dantian Long Chen. Manik kekacauan utama, seseorang menyerangmu. Lebih baik kau bunuh dia. Long Chen berdoa di dalam. Dia telah berhasil memancing Heaven Executioner untuk menyerang dantiannya. Ledakan. Dantian Long Chen bergemuruh. Manik kekacauan utama tidak bereaksi, tetapi 108 ribu bintangnya muncul. Tidak baik. Ekspresi Long Chen berubah. Kamu memiliki banyak ruang astral ini. The Heaven Executioner terkejut. Diagram bintang telah muncul di dalam dantian Long Chen dan bermanifestasi di hadapannya. Bel Wastelen Timur, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa mengulur lebih lama lagi. Raung Long Chen di dalam. Menutup. Tinggal langkah terakhir yang tersisa. Menanggapi lonceng Wastelen Timur, juga pada saat yang kritis. Sayangnya, keduanya berada di titik kritis. Jika Bel Wastelen Timur datang sekarang, semuanya akan sia-sia. Long Chen memiliki pilihan tersulit di depannya. Dia memelototi Heaven Executioner, dan Heaven Executioner tersenyum sinis. Tidak heran kamu memiliki begitu banyak kekuatan. Jadi jalur kultivasi Anda berbeda dari orang lain. Sebanyak 108 ribu ruang astral. Sungguh sulit dibayangkan. Seberapa kuat energi dunia Anda. Untungnya, Anda tidak bisa terus tumbuh. Dengan fondasi semacam ini, bahkan hanya mencapai ranah kaisar mungkin sudah cukup bagi Anda untuk benar-benar tak tertandingi. Betapa malangnya bagi Anda bahwa ini adalah nasib Anda. Anda ditakdirkan untuk mati di tangan saya. Apakah itu ketika Anda pertama kali lahir atau hari ini, Anda tidak pernah berhasil lepas dari genggaman saya. Anda memiliki begitu banyak bintang. Menghancurkan mereka satu persatu terdengar seperti ide yang menyenangkan. Saya akan mencobanya. The Heaven Executioner akhirnya melihat beberapa harapan untuk sukses, jadi dia tersenyum penuh semangat. Tatapan marah Long Chen hanya menya. Long Chen mengepalkan tinjunya. Serang balik atau bertahan. Jika Belwastelen Timur tidak dapat sepenuhnya pulih, itu tidak akan mampu menangani gelang penghancur surga. Belwastelen Timur telah memberitahunya bahwa gelang penghancur surga adalah musuh mereka yang paling menakutkan. Jika mereka tidak bisa menghadapinya, benua surga bela diri akan dihancurkan apapun yang terjadi. Namun, jika dia bertahan, bintangnya akan hancur. Itu akan mempengaruhi kekuatan seni tubuh Hegemon Bintang 9, dan dia bahkan mungkin lumpuh. Long Chen terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Ledakan Saat Long Chen ragu-ragu, Heaven Executioner membentuk segel tangan. Sebuah tangan muncul di dalam peta bintang di tubuh Long Chen, meraih salah satu bintang dan menghancurkannya. Bintang itu meledak, menyebabkan Long Chen mengeluarkan raungan marah. Ini adalah penghinaan, dan gelombang kemarahan yang tidak bisa diatakan meledak keluar darinya. Niat membunuhnya mengembun menjadi bentuk padat. Hei hei, bagus, sekarang menarik. Anda menolak untuk membuat suara sebelumnya. Sebuah lok kayu tidak menarik. Berteriak lagi, The Heaven Executioner menjadi lebih bersemangat melihat reaksi ini. Namun, saat dia senang dengan ini, energi agung melonjak keluar dari dan Tian Long Chen. Pada saat itu, ruang dan waktu tampak membeku. The Heaven Executioner terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Yang paling menakutkan dari semuanya, kekuatan surga dan bumi telah lenyap bersama dengan hukum Tao Surgawi. Dia tidak bisa merasakan energi Surgawi Dao. Apa? The Heaven Executioner ketakutan. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kekuatan dunia luar telah lenyap, dan bahkan energi dunianya sendiri disegel. Dia telah jatuh dari ahli puncak menjadi semut dalam sekejap. Kabut keluar dari dan Tian Long Chen, dan formasi yang mengikat tubuh Long Chen berubah menjadi debu. Tapi tidak ada alarm yang berbunyi. Bahkan rune formasi yang hancur tidak dapat menyebar. Seolah-olah dunia membeku. Satu-satunya hal yang bergerak adalah topan di sekitar dan Tian Long Chen. Jadi itu masalahnya. Sepertinya saya perlu berterima kasih karena telah membantu saya secara tidak sengaja membuka gerbang ke seni tubuh Hegemon Bintang 9. Petik 2 Long Chen tersenyum aneh pada Heaven Executioner yang ketakutan. Salah satu dari 108 ribu bintangnya telah rusak. Karena itu, ia menciptakan ruang bagi 108 ribu bintang lainnya untuk mulai bergerak. Sebelum ini, peta bintangnya seperti papan permainan yang berkeping-keping. Karena papannya penuh, tidak ada tempat untuk potongan-potongan itu bergerak. Namun, begitu satu keping dilepas, itu menciptakan ruang bagi kepingan lainnya untuk bergerak. Beberapa menit yang lalu, peta bintangnya sudah mati. Sekarang, itu hidup. 108 ribu bintangnya mulai bergerak sendiri, dan ketika mereka melakukannya, kekuatan tanpa akhir memenuhi tubuh Long Chen. Hanya ketika ada sesuatu yang tidak sempurna, ada ruang untuk tumbuh. Sesuatu yang sempurna itu mati. Karena bulan memudar, ia juga membesar. Hanya dengan menjadi tidak sempurna, perubahan dao dapat diwujudkan. Long Chen langsung memahami ini. Pencerahan yang coba diturunkan oleh penguasa kepadanya melalui pengalaman dan teknik mereka menjadi jelas. Long Chen mengulurkan tangan dan merobek lengan Heaven Executioner. Di tangannya ada Leontine Giok Ungu. Melihat Leontine Giok itu, ekspresi Long Chen berubah. The Heaven Executioner mencibir, Hehehe, meskipun saya tidak bisa membunyikan alarm, jejak spiritual di dalam soul calming jade saya telah terhapus. Dengan kata lain, Anda terjebak di dunia ini. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun bagi Anda untuk menemukan simpul spasial dunia ini. Pada saat itu, benua surga bela diri sudah lama dihancurkan. Selanjutnya, ketika mereka melihat bahwa saluran ke dunia ini telah ditutup, mereka akan tahu apa yang terjadi. Mereka akan menghancurkan seluruh dunia ini bersama Anda hanya untuk memastikan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hahaha, kamu tidak bisa melarikan diri. Petik 2 Long Chen meninju dan Tian dari Heaven Executioner. Akibatnya, Algojo surga terbatuk seteguk darah dan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia hampir meledak dari satu pukulan dari Long Chen ini. Oh maaf, saya hanya mencoba melumpuhkan dantian Anda, tetapi saya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Untungnya, Anda tidak mati. Itu akan membiarkan Anda pergi terlalu mudah. Aku sudah hafal semua teknikmu. Mari kita bertukar posisi dan lihat seberapa kuat tulangmu. Setelah melumpuhkan Heaven Executioner, sebuah rune di telapak tangan Long Chen menyala. Leilinger yang berambut biru muncul. Leilinger, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia mati. Aku akan memastikan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan membalas dua kali lipat rasa sakit yang dia buat untukmu. Leilinger mengeluarkan pedang petir kecil dan menusukkannya ke dada Heaven Executioner. Metode, angle, dan positioning semuanya sama dengan teknik Heaven Executioner. Ahaha, The Heaven Executioner mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tubuhnya bergetar kesakitan. Pada saat ini, Long Chen tersenyum. Ceritan itu seperti musik di telinganya. Leilinger, bawa dia bersamamu. Ayo cari Lon Cheng Wastelen Timur. Saat Long Chen mengatakan ini, kehampaan itu bergetar. Lon Cheng Wastelen Timur muncul di hadapannya. Bab 2740 inti dari Starfield. Aku di sini. Tubuh sejati Eastern Wastelen Bell muncul di depan Long Chen. Meskipun hanya terlihat setinggi 3 meter, warnanya yang kusam telah berubah. Itu telah berubah dari perunggu menjemukan menjadi emas gelap. Ukiran yang tak terhitung jumlahnya ada di atasnya. Ada bunga dan burung, ikan dan serangga, gunung dan laut. Cahaya surgawi mengalir di dalamnya. Seolah-olah tubuhnya adalah dunianya sendiri. Bell Wastelen Timur telah mengumpulkan semua fragment tubuhnya dan semua kekuatannya. Dengan tubuhnya yang lengkap, itu berisi kekuatan surgawi yang tak terbatas. Betapa menakjubkan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh secara emosional ketika dia merasakan kekuatan tak terbatas dari Bell Wastelen Timur. Seperti yang diharapkan dari pemimpin 5 benda suci tertinggi, auranya sangat menakjubkan. Ini berkat kamu. Saya akhirnya pulih. Kami akan bisa bertarung melawan gelang penghancur surga lagi, kata Bell Wastelen Timur dengan niat bertarung yang membara. Saat itu, jika bukan karena pengkhianatan penguasa sitar Laut Selatan, kita tidak akan kalah begitu menyedihkan. Kali ini, kita akan mengakhiri segalanya dengan keluarga dewa dan dunia lain. Senior, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi pada keluarga surgawi dan dunia lain untuk menyerang benua surga bela diri? Apa yang mereka harapkan untuk diperoleh? Tanya Long Chen. Lei Linger, lanjutkan. Tapi suruh dia diam. Long Chen tiba-tiba menoleh ke Lei Linger karena teriakan seperti babi dari Heaven Executioner cukup keras. Long Chen tidak menyangka eksekutor surga, penguasa semua jenis siksaan, menjadi begitu lemah terhadap siksaannya sendiri. Dia pingsan berkali-kali tetapi secara paksa dibangunkan oleh Lei Linger. Berbagai teknik The Heaven Executioner semuanya direplikasi oleh Lei Linger. Dia mengembalikan semua siksaan yang dia gunakan pada Long Chen. Meskipun Long Chen sangat disegarkan oleh teriakan Heaven Executioner, dia mulai muak. Alhasil, Lei Linger berhasil membuat Heaven Executioner bahkan tidak punya hak untuk berteriak. Jaring petir terbentuk di udara, mengikatnya. Mata The Heaven Executioner hampir keluar dari rongganya, dan tubuhnya terus-menerus berkedut dengan keras, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Long Chen duduk. Baru saja lolos dari ikatannya, dia masih memiliki banyak luka. Tidak mungkin dia bisa bertarung dalam kondisi ini. Dia fokus pada pemulihan, sementara Belwastelen Timur menjelaskan beberapa sejarah benua surga Beladiri. Pertempuran akan segera dimulai, jadi sebagian besar tabu karma tidak lagi relevan. Saya akan memberitahu Anda ini, tujuan mereka selalu untuk mendapatkan inti dari bidang bintang. Ini mengacu pada jantung bidang bintang, asal mula dunia lahir dan tumbuh, keberadaan yang memungkinkan semua bentuk kehidupan antara langit dan bumi berevolusi. Ini adalah jantung dari benua surga Beladiri. Gelang penghancur surga adalah satu-satunya yang mampu menyedot inti ini. Jadi, untuk melindungi benua surga Beladiri, prioritas utama adalah mampu melawan gelang penghancur surga. Petik 2 Bukankah gelang penghancur surga milik ras iblis laut? Aku sudah cukup banyak memusnahkan ras iblis laut. Bisakah orang lain mengendalikan gelang penghancur surga? Tanya Long Chen. Tidak, kamu salah. Gelang penghancur surga tidak memiliki Tuhan, dan itu tidak akan mengikuti siapapun. Ini adalah item abadi dari pesawat yang lebih tinggi. Ini hanya memiliki satu misi, dan itu adalah untuk menghancurkan benua surga Beladiri. Kekuatan yang dibutuhkannya adalah kidarah, energi spiritual, dan kebencian yang dihasilkan dari pembantaian. Ketika pertempuran dimulai, apakah itu penjajah yang sekarat untuk pertahanan kita, atau penjajah yang membantai kita, gelang penghancur surga masih akan semakin kuat. Setelah memiliki kekuatan yang cukup, itu akan mengaktifkan formasi untuk mengambil inti dari bidang bintang. Saat itulah dunia ini akan dihancurkan. Apa inti ini? Apa intinya? Lebih jauh lagi, dengan begitu banyak kekuatan berbeda yang berjuang untuk itu, bagaimana mereka bisa membaginya? Mereka tampak bekerja sama tanpa ada pengkhianatan. Bahkan para ahli dari dunia lain tampaknya sadar bahwa keluarga dewa adalah pengkhianat benua. Itu pasti berarti bahwa mereka memiliki beberapa keberadaan yang mendukung mereka. Lebih jauh lagi, satu hal yang benar-benar tidak dapat saya pahami adalah mengapa penguasa tidak mengatakan apa-apa. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka tidak menyadari hal ini, kata Longchen. Loncheng Wastelen Timur menghela nafas. Ini adalah jebakan, jebakan raksasa yang meliputi surga. Anda dapat menganggap inti bidang bintang sebagai harta yang dapat melahirkan dunia bidang bintang baru. Namun, setelah diambil, itu tidak akan lagi menjadi dunia lama. Bagi kami di dunia fana, inti ini tidak ada artinya. Tapi itu berguna bagi mereka yang telah naik. Atau mungkin saya harus mengatakan itu berguna bagi para dewa. Mereka dapat menciptakan dunia makhluk hidup yang menjadi penganutnya, yang akan memberi mereka aliran energi iman yang tak berkesudahan. Mungkin Anda akan mengerti begitu Anda naik. Adapun poin Anda tentang ada pendukung di belakang mereka, Anda benar. Tapi tidak ada yang tahu siapa atau apa itu. Itu berhubungan dengan bidang yang lebih tinggi. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan dewa-dewa yang bersaing. Alasan kelima penguasa tidak mengungkapkan ini kepada dunia adalah karena ini semua adalah jebakan. Papan itu digerakkan, mencakup dunia yang menyerang, serta benua surga bela diri. Anda berpikir bahwa Anda kebetulan tertangkap dan terjebak di sini, dan kebetulan bertemu dengan saya. Tidak, tidak banyak kebetulan di dunia ini. Pada hari Anda menginjakan kaki ke dunia kultifasi, nasib Anda menyimpang dari jalur aslinya. Benua surga bela diri mengatur agar Anda mencapai titik ini. Jika kami menganggap pertarungan takdir ini sebagai papan permainan, maka Anda adalah pemecah game yang ditakdirkan untuk benua surga bela diri. Benua surga bela diri telah mengikat nasibnya padamu. Anda adalah satu-satunya harapan. Adapun mengapa benua surga bela diri akan memilih Anda, Anda adalah satu-satunya yang tahu. Meliputi dunia penyerang, serta benua surga bela diri. Anda berpikir bahwa Anda kebetulan tertangkap dan terjebak di sini, dan kebetulan bertemu dengan saya. Tidak, tidak banyak kebetulan di dunia ini. Pada hari Anda menginjakan kaki ke dunia kultifasi, nasib Anda menyimpang dari jalur aslinya. Benua surga bela diri mengatur agar Anda mencapai titik ini. Jika kami menganggap pertarungan takdir ini sebagai papan permainan, maka Anda adalah pemecah game yang ditakdirkan untuk benua surga bela diri. Benua surga bela diri telah mengikat nasibnya padamu. Anda adalah satu-satunya harapan. Adapun mengapa benua surga bela diri akan memilih Anda, Anda adalah satu-satunya yang tahu. Meliputi dunia penyerang, serta benua surga bela diri. Anda berpikir bahwa Anda kebetulan tertangkap dan terjebak di sini, dan kebetulan bertemu dengan saya. Tidak, tidak banyak kebetulan di dunia ini. Pada hari Anda menginjakan kaki ke dunia kultifasi, nasib Anda menyimpang dari jalur aslinya. Benua surga bela diri mengatur agar Anda mencapai titik ini. Jika kami menganggap pertarungan takdir ini sebagai papan permainan, maka Anda adalah pemecah game yang ditakdirkan untuk benua surga bela diri. Benua surga bela diri telah mengikat nasibnya padamu. Anda adalah satu-satunya harapan. Adapun mengapa benua surga bela diri akan memilih Anda, Anda adalah satu-satunya yang tahu. Tidak banyak kebetulan di dunia ini. Pada hari Anda menginjakan kaki ke dunia kultifasi, nasib Anda menyimpang dari jalur aslinya. Benua surga bela diri mengatur agar Anda mencapai titik ini. Jika kami menganggap pertarungan takdir ini sebagai papan permainan, maka Anda adalah pemecah game yang ditakdirkan untuk benua surga bela diri. Benua surga bela diri telah mengikat nasibnya padamu. Anda adalah satu-satunya harapan. Adapun mengapa benua surga bela diri memilih Anda, Anda adalah satu-satunya yang tahu. Tidak banyak kebetulan di dunia ini. Pada hari Anda menginjakan kaki ke dunia kultifasi, nasib Anda menyimpang dari jalur aslinya. Benua surga bela diri mengatur agar Anda mencapai titik ini. Jika kami menganggap pertarungan takdir ini sebagai papan permainan, maka Anda adalah pemecah game yang ditakdirkan untuk benua surga bela diri. Benua surga bela diri telah mengikat nasibnya padamu. Anda adalah satu-satunya harapan. Adapun mengapa benua surga bela diri akan memilih Anda, Anda adalah satu-satunya yang tahu. Benua surga bela diri telah mengikat nasibnya padamu. Anda adalah satu-satunya harapan. Adapun mengapa benua surga bela diri akan memilih Anda, Anda adalah satu-satunya yang tahu. Benua surga bela diri telah mengikat nasibnya padamu. Anda adalah satu-satunya harapan. Adapun mengapa benua surga bela diri memilih Anda, Anda adalah satu-satunya yang tahu. Petik 2. Bukankah kamu kepala dari lima benda suci tertinggi dari benua surga bela diri? Anda muncul pada saat yang sama dengan benua. Saya selalu berpikir bahwa Anda dapat mewakili benua surga bela diri, kata Long Chen dengan terkejut. Lima item divine tertinggi adalah item divine pendamping dari benua surga bela diri. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini. Ketika benua surga bela diri lahir, kami juga dilahirkan oleh pencipta. Petik 2. Sang pencipta. Jantung Long Chen melompat. Bel Wastelen Timur tidak menjawab pertanyaan ini. Kamu dapat melihat benua surga bela diri sebagai raja, sementara kami adalah pelindungnya. Melindungi benua surga bela diri adalah tugas kita. Jika kita mati, maka Marsial Heaven Kontinen akan terus hidup. Tetapi jika Marsial Heaven Kontinen dihancurkan, kita juga akan dihancurkan. Semua orang telah ditarik ke dalam papan. Tidak ada yang bisa tinggal di luar. Long Chen, jika Anda ingin menyelamatkan orang-orang di samping Anda, maka itu akan tergantung pada kelangsungan hidup benua surga bela diri. Long Chen mengangguk. Dia tidak merasakan kebencian terhadap benua surga bela diri. Sebaliknya, dia merasakan kekaguman yang besar terhadap kelima penguasa. Bahkan jika dia adalah bagian dari permainan, dia bersedia untuk menjalankan perannya. Bahkan jika dia mati dalam prosesnya, dia tidak akan menyalahkan benua. Saat dia mendengarkan belua stelen timur membocorkan rahasia benua surga bela diri, dia dengan cepat sembuh. Meskipun luka-lukanya sangat parah sehingga dia hampir bisa dianggap setengah lumpuh, peta bintang barunya yang telah hidup melepaskan energi tanpa akhir, dengan cepat memulihkan yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya. Adapun energi kehidupan ruang kekacauan utama, itu dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya, memulihkan daging dan darahnya. Satu jam kemudian, dia telah pulih sekitar 90 persen. Dia akhirnya berdiri. Eksekusi surga yang berkedut keras dan berbuih tergeletak di tanah. Pada saat ini, Long Chen menunjuk satu jari. Darah memercik dan sebuah lubang muncul di kepala Heaven Executioner. Tubuhnya langsung lemas. Terima kasih telah menonton!